Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Anti Kepalsuan Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi Saya ingatkan kepada Jokowi Tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini Dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum Apabila Pak Jokowi Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum Saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98 Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi Pak Jokowi itu menikmat reformasi Jadi tolong Pak Jokowi Jangan manfaatkan reformasi ini Untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi Kami tuntut Pak Jokowi Untuk segera membawa ijazah Pak Jokowi asli kemari Atau akan kami goyang dari PRM-PR Untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi Bawa 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 Allah Ada yang tahu siapa nih? Gapuri saya sakali Ada yang tahu siapa orang mana itu? Kuar-kuar Enggak sopan Mengatasnamakan Aktivis 98 Aktivis 98 sebelah mana Bro kamu bro Dapurnya rupanya Begitu kok Ngomong aja enggak pakai etika Enggak pakai sopan santun kok Pak Presiden kok Jokowi 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 Atasnamain Aktivis 98 Kamu kuliah dimana dulu Ikut demo kapan Di sebelah mana Pake tatakrama Ajarin anak-anak muda Yang benar sopan santun Ngomong yang benar dengan Presiden Apalagi dengan Presiden kan Dengan kepala desa Anda juga harus sopan Dengan orang tua Anda sopan Kalau kamu ditangkap Dengan aparat Nangis, minta maaf Kamu itu ada pelecehan Penghinaan Tuntat, tuntut, tuntat, tuntut Goyang DPR Pakai apa kamu mau goyang DPR Sidang istimewa Kamu ketua MPR Kamu mau ngotak MPR Sidang istimewa Dapurnya Nanti rumahmu yang digoyang Sama pendukungnya Pak Jokowi Nangis Pak Soman santun lah Mengatasnamakan Kamu udah memfitnah Pak Jokowi loh Memfitnah, menuduh Pak Jokowi Jasanya palsu Iya itu udah fitnah itu Kamu Kalau gak bisa membuktikan Fitnahanmu itu Siap-siap aja kamu Ciduk sama Pak Ya ngapain Waktu Jokowi ngurusin Orang-orang yang Kuar-kuar Jasah Palsu Seperti kamu Dan konsok-konsokmu itu Bawain jasa palsu ya Kan sudah ada pernyataan Dari sekolahnya masing-masing Yaudah itu yang benar Legalisasi jasa Seseorang asli atau enggak Yang mengatakan Finalisasinya adalah Sekolah yang Dulu Mengeluarkan Bukan pengakuan Klaim yang punya jasa Kamu mengatakan Saya punya jasa asli ini Itu bukan jaminan Itu bukan Keputusan asli atau tidak Kalau kamu mengatakan Saya sekolah di SMA 7 Misalkan Solo misalkan Yang berhak Punya wenang Punya otoritas Mengatakan Ini jasa palsu Itu SMA 7 Solo itu Bukan kamu Kamu bisa saja Ngaku Dijelaskan Beribu-ribu Kali Kau Kau Belokera Mudeng-mudeng Kamu Kemakilah Sombong Kamu Siapa Ngomong Pak Presiden Kau Jokowi 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 Ngancam Ngancam Tuntat Tuntun Tuntun Coba kamu Tuntut Berani gak Tuntut Menuntut Pak Jokowi Jasanya apa Coba Lakukan Kalau sidangnya Sugik Nur Dan Bambang Itu kan penodahan agama Terkait dengan Ijazah Itu kan Sampingan aja Bukan Bukan Perkara Pokoknya Bukan itu Tapi penodahan agama Dengan Bukala yang di luar Ketentuan Syariat Islah Paham Kamu Hati-hati Sopan Mengpresiden Kau Bentak Bentak Kerutuk Sama Pendung Jokowi Tau Rasanya Wajahmu Jelas Itu Kelihatan Oke itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa